Konten iklan Yap, ini penting banget Karena ternyata konten iklan ini dianggap oleh Facebook maupun Instagram itu sebagai gateway Gateway kemana? Jadi ternyata Facebook sama Instagram Ads ini cara kerja Menayangin iklannya itu dengan cara auction Nah, di auction ini Yang menjadi variable penonton Yang menjadi lebih diprioritaskan konten iklannya yang akan ditunjukkan itu Salah satu variablenya adalah kualitas konten iklan kalian Dan itu ditandai dengan CTR link-link Nah, apa jadinya kalau konten iklan kamu itu kacut, gak jelas, gak relevan dengan market kamu? Gak tentu, berarti nanti CTR link-linknya akan dresep dan iklan kamu menjadi boncos Oleh karena itu, di video kali ini Aku akan sharing tentang contoh konten iklan dan landing page sekaligus Yaitu, tapi di kali ini khusus di produk fashion Tepatnya tas Jadi tas suatu merk yang sudah cukup lumayan dikenal lah Dan ada juga contoh iklannya dan sekaligus landing page-nya Jadi kita akan membedahnya, membredelnya Supaya apa? Supaya kalian gak boncos lagi Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi Sebelumnya, seperti biasanya Intro-nya supaya masuk dulu Nah, ini sekarang kita udah ada di layar PC Tetapi nanti, sebelum kalian itu bikin iklan sama bikin website dan landing page-nya Itu sangat-sangat penting kalian itu paham dengan produknya Nah, karena paham produknya Berarti maka akan paham marketnya Kalau udah paham marketnya Berarti nanti kamu tahu Oh, ternyata market aku itu seperti ini Maksudnya, market untuk produknya itu ya Nah, market aku yang seperti ini itu Doainya dengan konten iklan yang seperti ini Angle Angle Sorry, berlebutan Angle market yang cocok itu seperti ini Terus, modelnya yang cocok seperti ini Nah, itu kalian akan paham Akan tahu setelah apa Setelah tahu Itu tadi produknya Lalu marketnya Oleh karena itu Kawan-kawan Guys Ataupun siapapun kalian di sana Sebelum kalian menjalankan iklan Itu yaitu tadi Proses bisnis dan marketingnya itu dimatangkan dulu Jadi jangan kebalik-balik gitu Nah, kalau proses itu udah selesai Saatnya baru bikin konten iklan sama website Baru digarap Nah, untuk konten iklannya itu yang seperti apa Nah, ini kan kalau di video ini tuh Contohnya adalah Produk POVILO Jadi brand tas dari Jawa Barat Kalau nggak salah Nah, ini brandnya itu Dia modelnya Konsepnya itu Tas-tas yang dia simple Elegan Yang ditujukan ke Wanita-wanita yang suka dengan desain yang elegan Simple gitu Jadi nanti akan berbeda Model iklannya Ataupun Konsep iklannya dengan Tas-tas yang ditujukan kepada Emak-emak Seperti itu Atau mungkin yang Anak muda yang Yang kayak terkesan Happy-happy Kayak gitu Nah, itu akan Berbeda banget Jadi itu tadi Itu tadi Acuanya dari mana? Dari market yang ingin dituju Terus Ini menurut aku ya Konten iklan yang menarik itu Harus mengandung Tiga unsur Yaitu Entertaining Engaging Sama convincing Ini udah aku sering sebut berulang-ulang kali Tapi gak apa-apa aku sebutnya lagi Supaya apa Ya menjadi lebih inget lagi Terus bisa dipraktekan Nah, konten iklannya seperti apa? Kita akan langsung lihat aja di Facebook Ads Library Nah, ini Udah aku cari ya Dan udah aku klik Ini Jadi ini disini Ini Sebenarnya aku lihatnya dari Instagram Tetapi Supaya bisa dilihatin di PC Aku aksesnya di Facebook Ads Library Nah, ini bisa kita see Add details Nah, kita mau Lihat dulu nih Konten iklannya kayak gimana Nah, kalian akan tercengang banget Karena apa? Ini itu iklantas Padahal dia disini ada Ya, kejutan lah Lihat aja ya Silahkan dilihat Terima kasih telah menonton! Ya, iklannya udah selesai Dan pasti aku sangat setuju dengan kalian Iklannya sangat-sangat menarik Dan mengundang kita yang nonton iklannya itu Untuk komen Untuk mengapresiasi Kualitas dari konten iklannya sendiri ini Dan Ya, itu tadi Ini bener-bener juga convincing Karena Disini itu udah brand Dan disini diperlihatkan Bagaimana proses Tas Marta itu Dijahit Dibentuk Sama si pengeranjinnya Dan itu diandaikan Seperti Marta Bak Yang ingin segera kita nikmati Gitu ya Jadi Kalau kalian itu bikin konten iklan Itu pilihlah Atau konseplah Angle-angle marketing Yang itu Jarang kepikiran Karena Dengan kita bikin Suatu hal yang unik Berbeda Nah, itu bikin orang itu Nengok Stop scroll Nah, ini POVILU Cerdas banget Aku sampai Di Instagramnya itu Ketika aku Akses Instagram Ini kan iklannya muncul Aku sampai nyempetin Untuk komen Untuk apresiasi Kualitas konten iklannya Dan dari Copywritingnya disini pun Simple banget Dia hanya mengucapkan Terima kasih Gitu ya Nah, karena apa? Ya, karena dari Konten iklannya sendiri Sudah sangat Powerful Nah, untuk Websitenya seperti apa? Atau landing page-nya? Nah, kita bisa lihat di Lewat Shop Now Kita akan klik Nah, seperti bisa kalian lihat Disini itu Konten iklannya Sama landing page-nya itu Nyambung Oke Nah, kita akan Kembalik lagi sebentar lah Ke slide-nya ini ya Nah, tadi kan aku Udah ngomong ya Konten iklannya itu Sebagai gateway Nah, aku belum bisa Mastikan Dan Gak bakal bisa Mastikan Berapa sih CTRLingklik Yang dimiliki oleh Konten iklan tersebut Karena aku Gak pegang Dashboard iklannya Tetapi Dari visualnya Aku sangat nyakit Itu sangat-sangat Bagus gitu ya Jadi, konten iklan Sebagai gateway Disini itu Sudah sangat-sangat Terpenuhi Gitu Nah, terus Dari iklan kan Ketika diklik Nanti akan Masuk di landing page Gitu ya Nah, disini Sangat-sangat-sangat Harus Dilakukan Atau Wajib banget Iklan itu Martabak 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 manis Ketika diklik Dia akan Masuk di Websitenya Dia di bagian website Yang disini Nampilkan Produksi Martabak itu Ya Hanya di Perbedaan warnanya Jadi, aku gak tau Kenapa dia Dia gak di Satu page Yang disitu Gak perlu Milih warna Kayak gini Jadi, milih warnanya Di variable Tapi dia Disini Kita memutuskan Untuk ketika Calon-customer Mendarat Itu dia Disuruh Milih warna Nah, ketengah lah Kita calon-customernya Kita mau Milih tasnya Ketengah lah Kita suka yang Warna Merah lah Nah, ketika disini Yaudah Kita nanti Disini simple aja Disini ada Logonya Terus disini ada Kayak gini Ada judul Kayak judul Apa sih Martabak Rattnya itu tadi Judul produknya lah Gitu ya Terus ini status produknya Ready stock Terus harganya berapa Disini ada Quantity Terus tambah ke keranjang Kalau mau beli Kategorinya disini Terus ini Ada descriptionnya Blah 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 Detailnya apa Terus materianya Blah blah Udah Simple kayak gitu Nah, mungkin di luaran sana Atau Kamu yang menonton video ini Menganggap bahwa Oh, landing page itu Harus yang panjang Lebar Itu gak masih seperti itu ya Jadi, ditentukan Oleh marketnya Kalau memang market Atau produknya Itu membutuhkan Dijelaskan panjang Lebar Ya, maka Akan diperlukan Seperti Kalau kalian menjual Suatu produk Misal E-course Atau kalian seorang coach Atau kalian Menawarkan suatu jasa Nah, itu Kalian perlu melakukan Yang namanya Kalau aku pahami Namanya value ladder Tapi kalau produknya Simple Seperti fashion Kayak gini Itu gak perlu Bertile-tele Malah orang Jadi ilfil Dan memang Si Povilo ini Dia menargetkan Orang-orang Yang suka dengan Elegant Dan simplicity Nah, oleh karena itu Dia memutuskan Websitenya Ya simple Gitu Nah, jadi Kalian jangan bingung Kok landing page Gak panjang lebar Ya, jadi Landing page Itu adalah Suatu halaman Di website Yang dijadikan Landing page Makanya disebut Landing page Jadi Dimanapun halamannya Itu bisa dijadikan Landing page Gitu ya Nah, jadi Buat kawan-kawan Di sana Kalau yang kepengen Start brand Suatu task Atau fashion Yang memang Menembak Orang-orang Yang elegan Suka simplicity Ya Bikin aja yang seperti ini Gitu Nah, mas Apakah Semuanya harus seperti ini Tergantung dari Market yang ingin Kamu masuki Karena gini Analoginya Orang yang suka Belanja di mall Itu akan Susah Kalau diajak Belanja di pasar Walaupun ada Kemungkinan Tapi kalian paham ya Analoginya Begitu juga Orang yang suka Belanjanya di pasar Dia belum tentu juga Suka belanja di mall Nah, website itu Juga seperti itu Website yang Ngedanya warna-warni Itu aku buarkan Seperti dia itu Belanja di Kaki lima Pasar Seperti itu ya Sedangkan Website yang seperti ini Itu dia itu Seperti mall Karena warnanya Rapi Sesuai dengan Brandnya Desainnya Simple Yang gak Bertele-tele Gitu ya Nah, kita balik lagi Aja ke slide-nya Website Ataupun landing page Yang elegan Seperti si POVILO ini Itu ditujukan Dan memang Memang untuk market Market yang elegan Dan market yang elegan Itu Ini bocorannya Itu jauh Sangat Lebih Educated Ya, jadi Kalau buat kalian Yang kepingin Menggunakan Full website Ya, kalian Bikinlah yang elegan Seperti ini Karena kalau yang Model warna-warni Seperti itu Ya, berdasarkan Pengalaman aku Itu susah banget Convert-nya Dan Kalian wajib Memiliki yang namanya Brand Ya, dengan Kalian memiliki Brand itu Maka akan jauh Lebih percaya Maksudnya dipercaya oleh Si calon customer Jadi Enggak asal Kasih nama Oke, kalau kalian Penasaran Ini prosesnya Checkout-nya Seperti apa Ya, aku lakuin Aja demi kalian Ya, ini Kalau misalnya kita tertarik Kita bisa tambah Ke keranjang Nah, terus kita bisa Lihat keranjang Jadi mirip-mirip Kayak Kalau kalian belanja Di marketplace Seperti itu Cuma ini di Website sendiri Gitu ya Nah, terus ini Kita check out Nah, ini kalau Aku lihat Ini dia menggunakan WordPress yang Sudah di Di custom Gitu ya Nah, kita lihat Excel-nya Ya, kayak gini lah Ini Ini ya Ini dia Menggunakan WordPress yang Memang sudah Di custom Nah, ini nanti Kasih nama kalian Diisi Blah-blah-blah Ini diisi juga Nah, ini dia Sudah ada Ininya Nah, nanti Ini berarti Dia tinggal Apa Tinggal Yaudah Dipilih aja Jadi nanti Diisi semua Nah, ini juga Kalian Sepertinya ini Diwajibkan login Nanti kalian login Terus nanti Isi Oh, ternyata Ini dia bisa Buat akun Di sini ya Jadi dia bisa Isi Kalian isi Nama Dari awal Kalau belum jadi member Nanti Di sini bisa klik Buat akun Nanti pilih pembayarannya Terus nanti Place order Nanti kalian akan Diarahkan ke pembayaran Terus nanti sampai Di halaman purchase Nah, ini adalah Alur dari si Website ini Gitu Oke, itu aja Untuk Konten kali ini Semoga sangat Bermanfaat Dan tadi udah Sekalian aku Tunjukin gimana Caranya Order-nya Walaupun gak sampai Di ujungnya Tapi sejadanya Bisa menjadi Gambaran buat kalian Kalau mungkin Di sana ada Kalian Mbak-mbak Atau Mama Atau Tante-tante Atau Ibu-ibu Yang kepingin Start suatu Brand Tas Nah, bisa contoh Si Povilo ini Dan aku Aku cowok aja Suka loh Dengan Tas yang Kayak gini Dan Caranya dia Brandingnya Ini Cakep banget Gitu Oke, itu dari Fusik Sekian untuk video Kali ini Kalau suka Silahkan like Kalau gak suka Silahkan dislike Kalau merasa Bermanfaat Silahkan di subscribe Karena akan Ada content-content Yang jauh lebih Bermanfaat terus Dan Silahkan aja Share Supaya apa ya Membantu Orang-orang Yang membutuhkan Ilmu ini Bisa dapat ilmu ini Secara gratis Dan jangan lupa Dipraktekin Oke See you again In the next video May you all Live in Prosperity Terima kasih Terima kasih Terima kasih.